Sadar akan perkembangan informasi saat ini yang begitu dinamis, jurnalis dituntut untuk memiliki kualitas yang mumpuni di bidang jurnalistik. Mendorong hal tersebut, BRI seluruhkan beasiswa bagi jurnalis tanah air untuk melanjutkan pendidikan S2 di Indonesia. Sebanyak 50 orang pewarta dari 15 media ikut seleksi. Namun hanya 32 orang jurnalis berhasil lolos dan berhak menerima bantuan program beasiswa jurnalis cerdas. Program ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR. Diharapkan bantuan pendidikan ini dapat membawa pemberitaan masa kini yang semakin berkualitas. Pemberitaan kita adalah bahwa kualitas dari rekan-rekan pers akan jauh lebih meningkat. Dengan demikian pemberitaan dan analisa yang dilakukan akan jauh lebih bagus dan itu akan memberikan benefit kepada masyarakat yang sampai dengan saat ini masih menggantungkan informasi dan berita dari rekan-rekan pers. Dari 32 jurnalis yang berhasil lolos seleksi beasiswa jenjang S2, empat diantaranya berasal dari NET. Dari 50 itu kemudian tersaring menjadi 40, lanjut lagi terakhir yang lolos adalah 32. Nah, setelah 32 ini kita masih belum selesai. Jadi, beasiswa ini yang diberikan selama dua tahun. Harapannya semoga BRI bisa nambah lagi kuotanya untuk di BJC tahap 3 nanti mungkin tahun depan biar banyak lagi teman-teman wartawan yang bisa melanjutkan studinya di S2. Ini merupakan tahun kedua BRI melaksanakan program yang dinamakan beasiswa jurnalis cerdas tersebut. Di tahun pertama, sebanyak 20 orang jurnalis telah menyelesaikan masa studi S2-nya. Di Afani Febrian, Reza Anindita, melaporkan untuk NET.